Kepala Staf Angkatan Udara bertemu dengan pimpinan DPR secara tertutup membahas insiden terbakarnya pesawat tempur F-16. Kedepannya TNI Angkatan Udara akan membeli alutsista baru untuk menghindari kejadian serupa. Dalam pertemuan itu, Kepala Staf TNI Angkatan Udara, Marsikal TNI Agus Supriyatna menjelaskan apa yang terjadi pada insiden pembaretan Presiden Joko Widodo, baik terbakarnya F-16 hingga jatuhnya personel Gultor Kopassus saat atraksi akrobatik di Mabesteni, Cilangkap. Terkait terbakarnya pesawat F-16 kemarin, pihak TNI Angkatan Udara langsung melakukan evaluasi termasuk menginformasikan kepada pihak Amerika Serikat. Pada bulan Juni mendatang, 24 pesawat F-16 akan dipasang alat pengaman guna mengantisipasi terjadinya gagal take-off. Tadi sudah saya sampaikan, kita lebih baik beli baru 10, ya kan? Kita bisa tahu, tadi yang disampaikan oleh Pak Wakil Ketua, Pak Padujor, kita bisa merekam jejaknya, ya kan, kalau kita dari baru. Permasalahan pesawat ini, apakah saya pernah apa saja, kan kita tahu. Dipakai di mana? Dipakai di mana, kan bisa tahu. Tapi kan kalau tadi yang disampaikan, misalnya sudah pernah dipakai, kan kita tidak tahu.